Satreskrim Polres Tulungagung melakukan autopsi pada jenazah Rudi Cahyono yang berusia 35 tahun pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Warga desa bukur kejambatan sumber gempol ini diduka meninggal dunia karena pengeroyokan. Autopsi yang dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal IKF RSUD Dr. Iskak untuk memastikan penyebab kematiannya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan David Yohannes Wartawan Tribun Mataram. Rekan David Yohannes silahkan laporan selengkapnya dari Anda. Terima kasih Yustina. Rudi Cahyono, warga desa bukur kejambatan sumber gempol Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, diduga meninggal dunia karena dikeroyok tiga orang pemuda. Penyebab pengeroyokan ini diduga karena Rudi dalam kondisi mabuk mencabut sejumlah bendera merah putih dan umbul-umbul yang dipasang untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Kejadian ini bermula pada saat minggu, dini hari yang lalu pada tanggal 14, maaf, pada tanggal 11 Agustus tahun 2024, dini hari, Rudi dalam kondisi mabuk, kemudian tanpa kontrol dia mencabut sejumlah bendera dan umbul-umbul yang sudah dipasang warga di tepi jalan. Kemudian melihat apa yang dilakukan Rudi, tiga orang pemuda setempat, merasa tersinggung sehingga melakukan tindak kekerasan mereka berinisial SE, usia 21 tahun, kemudian MRA usia 21 tahun, dan BS usia 19 tahun. Ketiganya melakukan pengeroyokan kepada Rudi. Saat itu kondisi Rudi masih kondisi sadar, namun pada minggu sore dia mengalami kejala sakit sehingga dilarikan ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan pada hari Rabu pagi, akhirnya Rudi meninggal dunia. Karena sebelumnya menjadi korban menggeroyokan ting oleh tiga orang ini, maka jenazahnya kemudian diautopsi pada Rabu sore. Dan saat ini kepolisian Resort Tulungagung telah menuntaskan dokumen hasil autopsi ini dan dipastikan memang Rudi mengalami kekerasan dan ada bekas bendaraan di bagian otak kanan. Karena itu polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap tiga orang pemuda yang sebelumnya sudah melakukan pengeroyokan kepada Rudi. Ketikanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dan dijerat dengan pasal 170 KUHP ayat 2 tentang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman bedana penjara selama 12 tahun. Jadi pengeroyokan ini disayangkan karena ternyata diduga karena rasa nasionalisme yang berlebihan sehingga pencaputan bendera dan umbul-umbul merah putih itu kemudian dibalas dengan pengeroyokan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Demikian Yusitina yang bisa saya laporkan. Terima kasih, Rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataraman. Selamat bertugas kembali. Membiasa kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Agape Muhammad Nurka, Satres Krim Polres, turun aku. Ini tuh tanggal 11. Agustus. Itu modusnya itu para pelaku melakukan tidak benar-benar kerasan secara bersama-sama itu awalnya korban itu mabuk. Mabuk terus membuat resah dengan cara mencabuti bendera merah putih atau umbul-umbul. Nah dari salah satu warfa, maka dari itulah tersangka ini mungkin gerak apa geram lah ya, risi lah ya. Akhirnya yang melakukan tindakan kerasan sama korban. Berapa orang yang menyerang? Yang sudah, sementara yang sudah kita amankan, tiga orang. Sudah jadi dengan tersangka? Sampun. Hasil otopsi kepadanya? Ya, otopsi nanti. Tidak jangan diseseksi. Memang ada bekas kekerasan. Intinya itu. Beri ke teman atau? Teman-teman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.